tanpa disangka tanpa diduga bintang tim nasional Malaysia ini bergulung untuk bermain di Indonesia musim depan kira-kira siapakah pemain tim nasional Malaysia tersebut namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami agar kalian bisa mendapatkan update terbaru seputar sepenggara tanah air khususnya tentang tim nasional Indonesia dan 31 Indonesia 2020 Bojan Hodak pertama kali berkari di Indonesia dengan melatih PSM Makassar di ajang bergensi 31 Indonesia 2020 sebelumnya ia melatih tim Nasus 19 Malaysia kontraknya untuk melatih tim muda Harimau Melayu itu tidak diperpanjang tahun lalu pelatih asalku rahasia itu pun baru memimpin squad Jukweja dalam tiga laga karena pandemi COVID-19 yang harus menghentikan ajang bergensi ini saat ini Bojan Hodak tengah berada di Kuala Lumpur untuk berkumpul bersama dengan keluarganya beberapa waktu yang lalu pelatih asalku rahasia itu berbagi pengalaman dua setengah bulannya di Indonesia kepada the star Bojan Hodak ingin menceritakan bagaimana aduh ya sama penggemar terhadap klub dan potensi besar serag bola tanah air Selain itu sang pelatih juga mengatakan jika pemain dari Malaysia bisa membuat dampak besar di Liga Indonesia melancir dari the star salah satu pemain yang ingin ia bapak klub di Indonesia adalah mantan keeper Timnas Malaysia Khairul Fahmi Cema saya melihat pemain Malaysia Super League memiliki potensi untuk bermain di Liga Indonesia para pemain di Malaysia memiliki kualitas dan saya percaya Khairul Fahmi dapat membuat tembak instan bagi Liga 1 Ujar Bojan Hodak Khairul Fahmi saat ini bermain untuk klub Malaysia Malangka United keeper berusia 31 tahun itu sering memperkuat Malaysia bahkan ia bersama Timnas Malaysia sukses mencapai gelar juara Tialai F2010 Jika benar Fahmi Cemat bakal bergabung bersama dengan PSM Makassar di musim 2021 mendatang sang pemain bakal menggantikan perat Miss Varosaputra sebagai penjaga galang utama lalu apakah kalian setuju akan hal itu selamat menikmati